Intro Bentrok yang terjadi oleh sekelompok massa yang menyeram pemukiman tanah garapan di Jalan Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut, Seituang, Deli, Serdang, Sumat, Waltara, membuat warga sekitarnya histeris dan ketakutan melihat sekelompok massa menggunakan senjata tajam datang merusak sejumlah rumah warga. Puluhan personil kepolisian Satuan Sabara Polres Tabes Medan langsung datang ke lokasi untuk menyisir lokasi bentrok dan mengejar kelompok massa. Bentrok ini diduga dipicu karena pergantian ketua kelompok tani pembaruan yang lama atas nama Pater Muntai yang merasa tidak senang pergantian dirinya sebagai ketua kelompok tani pembaruan dan digantikan ketua kelompok tani yang terpilih atas nama Jampi Simamora. Sekelompok massa dari Pater Muntai tidak senang dan langsung menyeram pemukiman tanah garapan. Atas insiden bentrok ini, 6 unit rumah warga mengalami rusak dan 1 unit baktrok hangus terbakar akibat dirusak oleh sekelompok massa. Selain itu, seorang warga mengalami patah tangan. Petugas yang melakukan penyisiran berhasil mengamankan 12 orang yang diduga pelaku perusahaan rumah warga. Selain itu, belasan senjata tajam yang digunakan massa untuk bentrok berhasil diserita oleh petugas. Ini perseturuan antara dua kelompok tani di lahan garapan Selambung antara kelompoknya Muntai dengan kelompoknya Sibulian. Tadi pagi, di sini lokasinya, ini kegiamannya ketua kelompok tani di Kurian, diserang dari kelompok tani sebelah. Pada saat mereka masih pagi hari jam 9, masih santai, tiba-tiba dilakukan penyerangan. Dilakukan penyerangan dari kelompok sebelah hingga ada yang dibakar, ada yang dirugukan, sehingga berlanjut ke warga yang di sebelah juga antara kedua kelompok. Pak, penyerangan ini dipicu karena apa, Pak? Ya, mesti seputar dengan lahan-lahan garapan ini. Apa-apa ada barang bukti yang didapat di lokasi kita? Ada tombak, panah, kelewang, ada talat penyerang lainnya lah banyak. Kini, kedua belas pelaku pengerusakan yang diantaranya 7 orang wanita dan 5 orang laki-laki langsung dibawa petugas ke Mako Polres Sabes Medan guna pendidikan lebih lanjut. Sementara, para korban pengerusakan membuat laporan. Kapolres Sabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto, terlihat turun langsung ke lokasi bentrok dan menenangkan warga yang ketakutan atas insiden bentrok ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Mutadi, Triberata TV, Salam Triberata!